TNI Polri aktif yang sedang duduk di posisi yang 10 itu, maka dengan sendirinya mereka dapat ini tidak ada dalam putusan MK saya tidak baca itu, makanya kalau ada keterangan seperti ini dari jurubicara Mahkamah Konstitusi itu artinya keterangan baru bagi saya, oke itu satu nah yang kedua, mungkin memang agak berbeda cara membaca filosofi undang-undang ini bagi saya ya, saya mau katakan dua pertama, kalau saya baca filosofi undang-undang ini undang-undang ini sebetulnya mau mengatakan kita harus ekstra hati-hati untuk menempatkan TNI Polri aktif di dalam jabatan-jabatan sipil oleh karena itulah kalau pun mereka dilibatkan dalam jabatan-jabatan sipil itu kita harus batasi pembatasan ini dengan sendirinya mengatakan, hey harus hati-hati menempatkan TNI di ranah sipil medcom.id a part of Media Group Network